Bantuan air bersih untuk warga terdampak kekeringan di desa Cakul, kejamatan Dongkol, Kabupaten Trenggalek, ternyata hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan air minum dan memasak saja. Sementara itu untuk mencuci dan mandi, warga harus mencari sumber air yang ada di tepi hutan. Menurut keterangan salah satu warga Cakul, Heru menyampaikan, bantuan kriman air bersih di daerahnya ini tidak setiap hari ada. Sementara itu warga yang membutuhkan cukup banyak, sehingga air tersebut hanya mampu untuk memenuhi air minum dan memasak saja. Sedangkan untuk mandi dan mencuci, warga harus mencari sumber air yang ada di tepi hutan dengan jorak tempuh sekitar 3 km. Untuk mendapatkan air tersebut, warga juga harus antri dan bergantian dengan warga lainnya. Dapat, tapi seminggu sekali, dua kali gitu. Itu buat orang buahnya ya, kebagiannya dikit-dikit. Dikit-dikit? Iya. Biasanya kalau air begini ini untuk apa, Mas? Untuk masak. Untuk masak? Untuk bulan dapur. Untuk dapur. Kalau untuk mandi? Untuk mandi ya kita cari di sumber air. Sumber air? Iya. Jauh itu, Mas, ya? Jauh. Artinya air yang dikirim itu cukup atau masih kurang? Masih kurang. Saat meninjau langsung proses distribusi air bersih ini, Bupati Tenggalek Mohamad Nur Arifi menyampaikan, untuk distribusi air bersih pihak BPPD Tenggalek telah bekerjasama dengan PDAM dan sudah mengerahkan semua armadanya. Selain itu, sejumlah mobil patroli polisi juga rela dimodifikasi untuk turut membantu distribusi air bersih. Kita ingin memastikan, karena kekeringannya cukup panjang, yang kita prediksi harusnya sudah hujan, ternyata masih tutupan-tutupan. Kita sisir beberapa lokasi bersama-sama, kita gabungan. Jadi, dari kepolisian, kemudian dari BPPD, dari TNI juga semua juga. Kita ada peta kekeringannya, ada sekitar 52 desa, tapi saat ini kita ambil di Desa Cakul, Kecamatan Dombok. Sementara itu, Kapolres Tenggalek AKPB Jens Kelvin Simancuntak menjelaskan, polisi memang turut adil dalam pendistribusian air bersih ini. Karena selain untuk mengirim air bersih, juga sekalian berpatroli untuk menciptakan suasana yang kondusif. Dari Kapolsek Dongkong, Pak AKP Tribasuki, selain bersama-sama dengan dinas terkait lainnya, bersama-sama dengan Bustika, ini ada kendaraan patroli polisi. Patroli polisi ini, pilih Dongkong yang sudah dimodifikasi dengan setiap hari mengadakan patroli gentong. Perlu diketahui bahwa hingga akhir bulan Oktober ini, sedikitnya sudah ada 52 desa yang tersebar di 14 kecamatan, sekabupaten Tenggalek yang mengalami bencana kekeringan. Untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya, sejumlah warga yang terdampak kekeringan tersebut hanya bisa mengandalkan bantuan air bersih dari donatur maupun pemerintah, dan sisa sumber air yang jaraknya cukup jauh dari tempat tinggalnya.